Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat dan yang pasti semangat belajarnya ya Kita lanjutkan kembali Materi mengenai bilangan bulat Untuk kali ini anak-anak akan belajar penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat Kita lihat ya contoh-contoh yang akan ibu berikan Di sini ibu akan memberikan 5 tipe contoh soal A, B, C, D, E Kita coba bedah dulu tipe soal A Angka 5 positif dan angka 4 positif Biasanya tipe soal seperti ini Anak-anak sudah biasa ya Menjawabnya 5 tambah 4, 9 Nah selanjutnya ada angka negatif 7 Atau bisa disebut berhutang 7 Dan berhutang 3 Maka hutangnya bertambah Jadi hutang 7 Ditambah hutang 3 Maka jawabannya berhutang 10 Atau dapat ditulis negatif 10 Soal selanjutnya sama prinsipnya Berhutang 5 Bertambah lagi hutangnya 2 Maka jawabannya berhutang 7 Atau dapat ditulis negatif 7 Kita lanjut soal tipe B Ada angka 6 ditambah negatif 9 Jika ada simbol positif dan negatif Maka negatif yang menang Sehingga simbol positifnya hilang Anak-anak tinggal hitung saja Angka yang lebih besar Dikurangi angka yang lebih kecil Angka yang lebih besar kan Angka 9 Jadi 9 dikurang 6 Jawabannya 3 Tapi kenapa 3 nya ada negatifnya Negatif diambil dari angka yang lebih besar Lihat angka yang lebih besar kan Negatif 9 Ada simbol negatifnya Maka jawabannya juga ngikutin Ada simbol negatifnya Atau jika diibaratkan berhutang 9 Dibayar 6 Maka masih ada sisa hutangnya 3 lagi Karena hutang Maka ditulis negatif 3 Soal selanjutnya Negatif 2 ditambah negatif 7 Berhutang 2 Bertambah lagi berhutang 7 Berarti hutangnya bertambah Jawabannya negatif 9 Ingat Bahwa Jika ada simbol positif Dan negatif Maka negatif yang menang Dan simbol positifnya hilang Nah, untuk soal nomor 2 ini Hampir mirip Dengan soal nomor 2 tipe A Dan soal nomor 3 tipe A Namun di tipe B Simbol plusnya ada Tidak hilang Jadi hilangnya Kalian hilangkan sendiri Negatif 2 Berhutang 2 Negatif 7 Berhutang 7 Jawabannya mengikuti soal Karena dua-duanya negatif Jawabannya juga ikut negatif Tipe soal C Yaitu negatif 8 Ditambah 4 Diingat Jika ada simbol plus dan negatif Maka plusnya hilang Sehingga angka yang lebih besar Dikurangi angka yang lebih kecil Maka 8 dikurang 4 Jawabannya 4 Negatifnya diambil dari angka yang lebih besar Karena angka yang lebih besar itu ada simbol negatif Maka jawabannya juga mengikuti Ada simbol negatifnya Atau Jika dibaratkan berhutang 8 Dibayar 4 Maka jawabannya masih berhutang 4 Soal selanjutnya 7 dikurangi 12 Kita balik saja Angka yang lebih besar Dikurangi angka yang lebih kecil Jadi 12 dikurang 7 Jawabannya 5 Negatif diambil dari Angka yang lebih besar Karena angka yang lebih besar adalah 12 Namun 12nya negatif Maka jawabannya juga mengikuti negatif Atau berhutang 12 Dibayar 7 Jadi jawabannya masih berhutang 5 Soal tipe D 5 dikurangi negatif 3 Jika ada simbol negatif Berhadapan langsung dengan simbol negatif lagi Atau berdempetan Maka negatif dan negatif dicoret Berubah lambangnya atau simbolnya menjadi plus Negatif negatifnya hilang Simbolnya berubah menjadi plus Diingat ya Jika simbol negatifnya berdempetan Seperti pada soal tipe D Maka 5 ditambah 3 Jawabannya 8 Selanjutnya Sama ya 4 dikurangi negatif 2 Jika simbol negatifnya berdempetan Maka Akan hilang dan berubah menjadi simbol positif Atau plus Jadi 4 ditambah 2 Jawabannya 6 Soal yang terakhir Yaitu 5 ditambah negatif 4 Dikurangi 3 Kita ambil dulu Dua angka yang paling depan Yaitu 5 dan 4 Diingat bahwa Jika ada simbol positif dan negatif Positifnya hilang Maka angka yang besar Dikurangi angka yang kecil Jadi 5 dikurang 4 Adalah 1 Masih dilanjut ya Negatif 3 nya belum terhitung Kita lanjutkan Setelah angka 1 Dikurangi 3 Kita balikan saja Angka yang besar Dikurangi angka yang kecil 3 dikurangi 1 Jawabannya Dua Kenapa negatif 2 Diambil dari angka yang lebih besar Itu simbolnya negatif ya Negatif 3 itu kan Simbolnya negatif Maka jawabannya juga mengikuti Sehingga Negatif 2 Atau Punya hutang 3 Baru dibayar 1 Jadi hutangnya masih ada 2 Soal yang selanjutnya Yang paling terakhir Negatif 7 Ditambah 3 Dikurangi negatif 5 Kita ambil Dua angka dulu Negatif 7 Ditambah 3 Angka yang besar Dikurangi angka yang kecil Simbol plusnya hilang Berarti 7 Dikurangi 3 4 Karena angka yang lebih besar Ada simbol negatifnya Maka jawabannya juga mengikuti Ada simbol negatif Atau bisa diceritakan Bahwa negatif 7 Berhutang 7 Baru dibayar 3 Jadi hutangnya masih 4 Masih dilanjut ya Karena 5 nya belum dihitung Negatif 4 Simbolnya diturunkan Dikurangi Negatif 5 Diingat Jika ada negatif Berdempetan dengan negatif lagi Maka berubah jadi plus Lihat yang paling bawah Negatif 4 Ditambah 5 Ditambah 5 Sampai jumpa di video selanjutnya